Wah Fajar, hari ini kita pakai baju yang samaan lagi warnanya, warna orange ya. Kalau kemarin kita pakai baju warna hijau, hari ini warna orange. Nah, ini menggambarkan apa ya? Kayaknya kita semangat banget untuk menyampaikan informasi-informasi terkini kepada pemirsa IDX Channel. Tapi kalau ngomongin warna orange, apa sih yang kepikiran di benak kamu gitu Fajar? Kalau orange sebetulnya seger. Kemudian kalau kita ngomongin orange kayaknya image-nya tuh vitamin gitu ya. Ataupun sinar matahari pagi yang tentunya punya efek positif juga untuk kita terutama di pagi hari. Tapi orange juga bisa berarti kalau aku ngeliat dari sisi market nih Mangi. Kayaknya market bisa jadi galau nih. Nggak hijau, nggak merah, tapi orange gitu ya. Karena kemarin kita pakai baju hijau, ternyata indeksnya juga hijau. Apakah kita bisa meramal Mangi? Oke, tapi semoga hari ini indeksnya hijau aja terus deh. Jangan galau di tengah-tengah gitu ya. Yang galau kamu aja jangan indeksnya ya Fajar. Oke, kita langsung ke informasi yang pertama. Sama pemirsa di mana pemerintah Indonesia ubah persyaratan karantina 8 hari menjadi 5 hari bagi wisatawan asing yang masuk Indonesia. Ya, sementara itu pemerintah Thailand akan menghapuskan persyaratan karantina bagi wisatawan asing di bulan November mendatang. Baiklah, berencana akan mengakhiri persyaratan karantina COVID-19 untuk turis yang sudah divaksinasi penuh dari 10 negara beresiko rendah mulai 1 November mendatang. Keputusan ini untuk mendorong sektor pariwisata yang terpukul akibat pandemi. Perdana Menteri Thailand Prayut Chanocha mengakui keputusan ini datang dengan beberapa resiko, meski demikian langkah ini penting untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata yang runtuh di negara itu. Namun, pemerintah Thailand akan bertindak tegas jika terjadi lonjakan infeksi atau munculnya varian COVID-19 yang sangat menular. Sementara itu, pemerintah Indonesia bersiap untuk membuka kembali Bali dan Kepulauan Riau untuk kedatangan pelaku perjalanan internasional di tengah pandemi virus corona. Meski begitu terdapat kebijakan ketat bagi pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia, salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan karantina selama 5 hari yang dilakukan di hotel. Sebelumnya karantina, pelaku perjalanan luar negeri diterapkan selama 8 hari. Namun, Luhut mengatakan seiring perkembangan kondisi pandemi tingkat kekebalan terhadap virus pun bertambah. Berbagai sumber, IDXJ. Oke, jadi memang besok ya tanggal 14 Oktober 2021 ini pemerintah akan kembali membuka wisatawan asing ya untuk berwisata di Indonesia, salah satunya di Bali dan juga di Kepulauan Riau. Dan memang ada beberapa syarat sih untuk Wisman yang ingin berwisata di Indonesia. Nah, salah satunya ini adalah harus karantina dulu ya selama 5 hari, terus sebelum berangkat ke Indonesia harus PCR dulu, tiba di Indonesia harus PCR lagi. Jadi memang syaratnya banyak ya, karena saat ini kan kita sedang berwisata di tengah pandemi COVID-19, Fajah. Nah, iya ini juga terkait dengan persyaratan karantina dari wisatawan asing. Ini kita lihat kemarin sebelumnya sempat disebut 8 hari. Nah, ini pemerintah sekarang menyebut bahwa bisa dikurangi menjadi 5 hari. Kenapa sih harus dikurangi begitu menjadi 5 hari? Karena ternyata ini juga suara dari asosiasi pelaku usaha hotel dan restoran, mangi kemudian juga dari pelaku pariwisata, bahwa karantina 8 hari disebut-sebut bisa mengurangi minat wisatawan untuk datang ke Indonesia, terutama ke Bali. Nah, ini kenapa akhirnya dikurangi menjadi 5 hari. Nah, ini berarti masih bisa dinegosiasikan, meskipun memang kewajiban tes PCR masih tetap ada, kemudian juga kewajiban vaksin tetap harus diinformasikan, apakah kemudian wisatawan sudah vaksin atau belum. Iya, memang kalau 8 hari kayaknya sih kelamaan ya, Fajah. Kalau saya yang jadi Wismannya mau datang ke negara lain 8 hari, waktu saya udah keburu habis duluan untuk karantina. Keburu habis di hotel karantina ya. Iya, makanya udah keburu bosen gitu. Kalau Fajah sendiri setuju nggak ini dikurangi jadi 5 hari? Sebetulnya setuju banget. Benar kalau view-nya dari wisatawan, ini kayaknya terlalu menghabiskan waktu yang pertama, kemudian yang kedua dari pelaku usaha hotel dan restoran, mungkin jadi nggak kompetitif nih, karena paketnya 8 hari, karantinanya mungkin lebih mahal dibandingkan 5 hari. Nah, ini emang kita harapkan bisa menjadi solusi lah, yang bisa menengahi berbagai pihak, agar bisa tetap mendukung wisatawan asing masuk Indonesia, tapi karantinanya atau protokol kesehatannya tetap dijaga. Terima kasih telah menonton!